Persoalan mencari novelty atau kebaruan dalam penelitian memang selalu menjadi tantangan bagi semua peneliti khususnya memang bagi teman-teman yang sedang mengambil S3 ya tapi tentu ini juga bisa diaplikasikan buat teman-teman yang mengambil skripsi atau tesis nah mari kita bahas secara umum bagaimana sebenarnya cara mendapatkan novelty atau kebaruan dalam penelitian atau apa itu novelty atau kebaruan dalam penelitian sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Mursitama di channel ini kalian semua akan mendapatkan tips dan trik sukses belajar di perkeluan tinggi bersama saya Prof. Tirta Mursitama terima kasih banyak yang sudah subscribe yang belum silahkan subscribe sekarang ya baik kita akan membahas apa itu novelty atau kebaruan dalam sebuah penelitian nah secara umum kalau kita bicara novelty atau kebaruan bisa dikatakan sesuatu yang unik sesuatu yang belum pernah ada sesuatu yang memang baru ya dalam kajian yang kita teliti di bidang kita nah memang kalau namanya baru ya sebelumnya belum ada gitu ya nah tapi juga aspek keunikan ya hal yang unik uniqueness ini juga menjadi hal yang penting yang bisa kita pertimbangkan atau kita kategorikan sebagai sebuah kebaruan nah juga disini ada hal kunci yaitu dalam bidang yang kita teliti dan dalam kajian bidang studi kita atau ilmu kita nah seringkali baru di ilmu kita tapi tidak baru di ilmu yang lain gitu terutama kalau kita mengambil pendekatan yang multidisiplin nah ini sekarang mari kita cek sama-sama dalam penelitian Anda apakah temuan-temuan atau berbagai cara metode konsep teori apakah memang benar-benar baru nah sebelum membahas lebih jauh apa saja sebenarnya bentuk kebaruan atau bentuk novelty itu nah seperti saya sudah singgung tadi sebenarnya di depan yang dikatakan kebaruan bisa meliputi apa metodenya metode yang Anda lakukan dalam penelitian ini dalam menulis paper ini artikel ini atau dalam buku ini berbeda dengan metode yang sudah pernah ada atau kelanjutan melanjutkan metode yang sudah ada melakukan penyempurnaan terhadap metode yang sudah ada atau juga desain yang baru nah desain yang ini belum pernah ada sebelumnya atau desain yang ada ditambahkan sedikit atau dilakukan satu modifikasi ya dengan sentukan-sentukan tertentu nah ini ya mungkin teman-teman yang tidak semata-mata desain dalam arti school of design ya tapi desain penelitian bisa juga seperti itu nah demikian juga bentuk observasi baru nah siapa yang diobservasi apa yang diobservasi kalau penelitian-penelitian sebelumnya men-observasi X mungkin Anda meng-observasi Y Z nah beda observasinya atau juga konsep-konsep baru Anda menemukan konsep-konsep baru yang belum pernah ada pengembangan dari konsep-konsep yang lama yang sebelumnya atau bahkan teori-teori baru nah ini menjadi salah satu ya pendelasan tentang bentuk-bentuk dari novelty nah lalu dari semua itu ya yang terpenting adalah kebaruan-kebaruan tadi itu harus menyumbang pada pemahaman baru pada pemahaman kita pengertian kita terhadap bidang yang diteliti di bidang studi kita dan yang paling penting adalah juga memberikan pengetahuan baru ya jadi bukan sekedar mereplikasi pengetahuan-pengetahuan lama ya atau apa namanya melakukan satu pengemasan baru terhadap satu pengetahuan yang lama bukan tetapi kita menjadi makin ngerti gitu kita tahu ya oh sebelumnya tidak pernah terjadi ini atau saya tidak pernah tahu atau audiensi dalam bidang ilmu Anda belum mengetahui hal itu nah kemudian sekarang menjadi tahu nah demikian juga kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya body of knowledge dari bidang kajian Anda nah itu menjadi hal yang penting ya nah kemudian bagaimana hal yang berikutnya cara mengetahui kebaruan atau novelty penelitian yang sedang kita kerjakan ini sangat penting sekali setelah tahu tadi definisi dari kebaruan bentuk-bentuknya dan juga arti pentingnya menyumbang kepada pengetahuan ya pembentukan pengetahuan yang baru body of knowledge yang baru tapi kita juga harus tahu bagaimana cara mengetahui bahwa yang kita kerjakan ini benar-benar baru gitu nah tentu yang pertama adalah kita harus melakukan penelusuran literatur yang mendalam kita cari literatur-literatur yang ada terkait dengan topik yang sedang kita diskusikan atau sedang kita teliti nah ini harus ekstensif ya dan juga dalam gitu banyak dan dalam tidak hanya kita mengambil 5 paper 10 buku ya beberapa laporan bukan jadi harus ekstensif cari sisi jumlah dan juga kita melakukan apa kajian yang mendalam nah yang kedua adalah setelah kita mendapatkan list artikel-artikel yang banyak buku-buku yang banyak mendokumen-dokumen yang banyak laporan-laporan penelitian yang banyak kita perlu membandingkan temuan penelitian kita ya temuan penelitian kita dengan literatur-literatur yang ada ya setelah listnya ada kita buka kita baca kita pelajari kita bandingkan apakah benar ya apakah memang sahih bahwa temuan kita itu kita bisa claim kebaruannya nah ini yang seringkali menjadi satu hal yang sangat menantang ya bahwa kita mungkin terlalu pede mengatakan bahwa ini baru ya setelah Anda mencari literatur juga mendalam gitu Anda menemukan gapnya tapi ternyata bisa jadi Anda belum melakukan penelusuran yang panjang penelusuran yang luas gitu sehingga ada artikel-artikel atau literatur-literatur yang miss yang sebenarnya sudah pernah diterbitkan pernah ada pembahasan tentang hal itu tapi belum terbaca nah tetapi bagaimana caranya kira-kira mengatasi hal tersebut gitu nah kalau Anda merasa menilai bahwa video ini bernilai silahkan ya like video ini nah saya lanjutkan sebenarnya kekhawatiran itu ya tidak juga perlu Anda pikirkan terlalu berlebihan apa syaratnya syaratnya bila temuan Anda penelitian Anda bisa diterbitkan dipublikasikan di jurnal internasional berreputasi yang berimpak tinggi ya atau misalnya kuartil 1 atau memiliki SJR yang tinggi gitu di tayar A lah gitu ya karena apa di dalam proses publikasi di jurnal-jurnal internasional yang berreputasi tinggi itu ada proses peer review ada proses bahkan mungkin double blind reviewer yang membaca tulisan Anda tulisan kita tanpa mengetahui siapa penulis dari artikel itu namun semata-mata melihat kualitas isi dari artikel itu jadi Anda terbantu nah kalau misalnya sampai reviewer mengatakan oke editor mengatakan itu bisa dipublish dan sudah terpublish di jurnal internasional berreputasi dengan indeks yang tinggi yang bagus gitu maksud saya yang kuantil 1 atau SJR yang tinggi ya nah itu Anda boleh lega bahwa temuan Anda juga ternyata terang konfirmasi kebaruannya karena artikel-artikel yang bagus berkualitas tinggi memiliki kebaruan memiliki novelty itu memang tempatnya di jurnal-jurnal yang berreputasi tinggi nah demikian semoga ini menjadi hal yang mencerahkan teman-teman semua ketika mencari kebaruan dalam penelitian baik semoga bermanfaat silahkan kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar jangan lupa subscribe sampai ketemu di video-video saya yang lain terima kasih banyak terima kasih